Kalau di episode kemarin kita udah ngebahas pilihan jas hujan, episode sekarang gue mau ngebahas phone holder, alias bracket HP ya. Mana bracket HP yang paling cocok buat kalian? Dan, awas, jangan salah pilih. Karena kalau salah pilih, handphone kalian rawan di jambret. Oke, langsung kita mulai videonya. Balik lagi di channel Atangkatros, yoy yoy. Nah, sesuai dengan request teman-teman yang udah kemarin itu nulis di kolom komen ya, bahwa minta direview atau ngebahas tentang phone holder. Oke, gue udah memilih 4 phone holder yang mewakili masing-masing kategori, mulai dari yang paling mahal, paling murah, paling simple, sampai ada yang, satu lagi apa ya? Paling lengkap, yoy yoy, paling lengkap. Jadi udah lengkap banget semuanya ada di situ gitu, sampai kantong Doraemon juga ada. Selain gue akan review, produknya juga akan gue tes field. Nah, ngetesnya ini adalah gue nanti akan pasang di motor, terus kita lihat seberapa geternya si phone holder. Karena kalau phone holder geternya, geter banget gitu ya, itu kan kita ngeliat map-nya atau ngeliat handphone-nya jadi nggak nyaman gitu, cuy. Nah, untuk pengetesan kali ini, gue bakal tes phone holdernya tuh di Aprilia SRGT punya gue ya, dan motor itu juga udah gue siapin, bahkan olinya juga udah gue ganti. Nah, ngomongin oli, gue hanya pakai oli mesin yang terbaik. Apalagi kalau bukan motul. Jadi, karena motor ini belum ganti oli, sekalian aja, sebelum pengetesan, gue ganti olinya dulu nih, cuy. Gue pakai oli motul skuter power LE 5W 40, yang cocok banget buat Aprilia SRGT. Motul skuter power LE 5W 40 ini, oli berbahan dasar 100% sintetik. Jadi awet banget, cuy. Perlindungannya juga jauh lebih maksimal. Saat mesin panas tetap oke, di kecepatan tinggi makin enak. Langsung berasa kayak abis upgrade mesin, cuy. Motul skuter power LE 5W 40 punya teknologi engine cleanliness yang bisa bikin mesin motor Matic lo bersih maksimal. Cocok banget buat lo yang punya motor Matic bersasih besar di atas 150 cc, dan punya mobilitas tinggi di perkotaan kayak di Jakarta, Medan, atau Surabaya, yang macetnya bikin capek kan. Buat lo yang mau ngerasain experience riding yang dapet banget, smooth dan performanya, langsung aja datang ke bengkel terdekat, minta sama mekaniknya buat pakai motul skuter power ya. Oh iya, gue juga mau bilang ya, bahwa untuk episode kali ini, gue nggak dibayar sepeser pun oleh beberapa brand phone holder yang hari ini bakal gue review. Jadi ini pure, hasil baik buruknya phone holder itu bakal gue sampein ke kalian. Gue juga mau ngingetin ke kalian, untuk jangan lupa follow Instagram personal gue di ateng underscore andi akbar, dan Instagram bengkel gue di at katros garaj. Kalau kalian suka modifikasi custom, tapi nggak pengen ribet, nggak pengen potong sasis, kalian wajib follow Instagramnya custom.kit. Oke, semuanya udah beres, langsung aja kita mulai dari phone holder yang pertama. Ini adalah phone holder no brand. Nggak ada merek ya, cuy. Ya, ini bener-bener no brand ya. Bukan gue nggak mau nyebutin brandnya. Gue beli di online itu seharga Rp 75 ribuan. Sebenernya mungkin ada yang paling murah ya, tapi kayaknya kurang proper gitu. Jadi gue pilih dan gue anugerahkan dia sebagai phone holder yang paling murah, yang ya seenggaknya masih cukup layak lah untuk dipakai di motor kalian. Produk phone holder no brand ini berbahan aluminium secara keseluruhan ya, mulai dari bagian depan sampai bagian belakang, dan ini bagian belakangnya sendiri khusus untuk diklaim ke bagian setang. Jadi kalau untuk dipasang di bagian spion, nggak bisa cuy. Nah, untuk pemasangan handphone-nya sendiri, menggunakan baut di bagian sisi pinggirnya ini, dan diputer seperti ini. Dan di bagian sampingnya sini, waktu kemarin gue beli ya, sebenernya juga dibekelin sama karet buat belindung handphone-nya. Karena ini bahannya aluminium, kalau langsung ketemu sama material handphone kan jadi rusak ya. Oke, kita coba pasang. Nah, ini gampang nih cuy, pasangnya. Dan dia punya kelebihan cuy, dimana ini bisa landscape dan portrait. 360 derajat. Tinggal ditarik dikit, terus diputer. Nah, miring. Nah, bisa sampai landscape kayak gini. Bisa sampai jungkir balik juga sih sebenernya. Iya kan? Gampang ya? Cepet. Cepet guys. Ini gue yang salah review apa gimana sih? Nggak sih kayaknya ini bautnya doang deh. Ya, nggak cuy. Ini cuma longgar doang bautnya. Jadi udah dikencengin lagi, dipasangin lagi, jadi normal lagi. Ini masih bisa kok normal tuh. Iya kan? Harganya yang murah, cuma Rp75.000. Gimana dengan kualitas phone holder ini ketika dipasang di motor? Apakah cukup getar? Karena phone holder ini nggak punya peredam getaran cuy ya. Di bagian semuanya total ini dibuat pakai bahan aluminium gitu. Nah, ternyata cukup mengejutkan. Karena kalau kalian lihat footage-nya ini, Nah, ini gue rekam ketika naik SRGT ya, Motor Matic, dengan menggunakan handphone kamera depan yang nggak ada stabilizernya gitu kan kameranya. Itu terbilang cukup alus ya. Mungkin karena semua permukaan si phone holder ini terbuat dari aluminium yang desainnya tuh rigid gitu cuy. Mungkin bakal lain cerita kalau phone holder ini dipasang di Harley. Yang getaran mesinnya luar biasa gitu. Mungkin kayaknya bakal getar banget cuy hasilnya ya. Nah, untuk phone holder ini gue catat ada beberapa kelemahan cuy. Yang pertama adalah pilihan untuk si klemnya ini. Kalau untuk phone holder lain itu gue rasa ada pilihan-pilihan ya. Misalnya mau dipasang di setang atau mau dipasang di baut spion itu punya beberapa pilihan gitu ya. Tapi kalau untuk ini yaudah hanya bisa untuk di setang doang. Itu satu. Yang kedua adalah angle atau sudutnya terbatas. Walaupun si handphone itu bisa di rotate gitu ya. Bisa diputer-puter landscape atau portrait. Tapi sudut kemiringannya itu nggak bisa di setel gitu cuy. Cuma bisa naik turun doang. Itu pun karena dia pake poros setangnya gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti setangnya dapetnya diagonal ya handphonenya cuma bisa diagonal doang miringnya. Jadi kurang bisa diatur sesuai dengan keinginan. Dan yang terakhir adalah nggak ada extra safety. Ini bener-bener si phone holder ini cuma dijepit di bagian kiri dan kanannya doang. Ini kayaknya rawan di jambret ya. Kita coba. Woh. Bisa lepas cuy. Jadi kalau ditarik paksa itu bisa lepas dia. Jadi nggak ada extra pengaman ya cuy ya. Oke itu untuk phone holder no brand. Selanjutnya di line up berikutnya ada merek Shad. Kita lihat. Ya ini dia Shad. Cara bentuk ini kayaknya lebih kokoh gitu ya dibandingin yang versi sebelumnya. Dan ini semuanya berbahan dasar plastik. Jadi ini bahkan lebih enteng dibandingin yang aluminium tadi. Produk Shad ini dijual dengan harga Rp 400 ribuan. Ada yang lebih murah, ada yang sedikit lebih mahal. Salah satu kelebihannya di produk ini adalah bagian atasnya ini ada jaring pengaman. Dari bahan karet. Sedangkan yang lainnya itu berbahan dasar plastik. Selain itu untuk klem atau pengikat di bagian samping handphone itu pakai model pegas seperti ini cuy. Dan untuk phone holder ini dia khusus bisa dipasang di bagian setang. Karena di bagian belakangnya kalau kalian lihat ini khusus untuk dipasang di bagian setang. Ini cara pasangnya tinggal dilonggarin. Nah dibuka seperti ini. Kebuka. Nah ini tinggal dimasukin ke bagian setang motor kalian. Selain itu sama dengan produk yang sebelumnya Shad ini bisa dibikin model potret atau landscape. Dengan cara di bagian belakang ini kalau kalian lihat ada tuasnya kalian tinggal tarik dan tinggal diputer. Nah ini bisa dilepas jadinya. Jadi dua bagian. Nah kalau kalian mau model landscape itu tinggal diputer seperti ini aja. Eh nggak juga dong. Dimana sih? Nah gini. Oh nggak bisa sih guys. Oh gini. Nah. Jadi landscape dia. Ya kan? Tapi ya itu. Jadi jaring pengamannya ada di samping. Nah si Shad ini diklaim bahwa dia itu glove friendly cuy. Nah gue udah pakai nih ya. Handphonenya nih. Systemnya gimana ya? Jadi kita pasang dulu. Gini kali ya. Nah bawahnya mentok. Kiri kanannya dia karena modelnya pegas ya tadi gue bilang. Jadi gampang gitu cuy. Terus langsung ditarik aja atasnya. Ya cukup mudah sih sebenarnya buat gue yang pakai sarun tangan. Cuman disini ada missnya. Karena bagian sampingnya ini dia cukup besar ya. Cukup panjang. Jadi tombol volume-nya ketekan dia cuy. Jadi nggak bisa gitu. Ya dengan harganya 400 ribuan. Gimana ketika produk ini kita tes di motor apakah getar? Gue cukup pakai getar. Ternyata ini getar banget cuy. Bahkan untuk di Motor Matic yang notabene-nya minum getaran mesin gitu ya. Jujur aja ketika ngelewatin gundukan-gundukan gitu gue ngerasa kayak kurang safety gitu. Karena dia goyang-goyang manggut-manggut gitu cuy ya. Ya ada satu lagi kelebihan yang tadi gue lupa bahas ya. Yaitu di belakang phone holder ini ada ball headnya gitu cuy. Jadi kalau misalnya kalian longgarin ini ball headnya. Kalian bisa atur angle-nya si phone holder ini sesuka kalian. Selain body-nya yang getar menurut gue untuk overall produk dari Shad ini gak ada masalah banget karena dari sisi safety-nya menurut gue udah cukup aman dengan adanya strap tambahan di bagian atas ini. Ya dari Shad kita lanjut ke produk berikutnya atau phone holder berikutnya. Ini adalah phone holder yang paling sleek atau paling simple menurut gue. Ini dia. ini adalah X-Guard. Kalau kalian suka phone holder yang simple dan minimalis gitu ya gak kelihatan yang lebar-lebar gede-gede gue rasa X-Guard ini paling cocok buat kalian. Harganya cocok juga buat kalian yaitu 1,1 juta rupiah. Ya emang lumayan sih ya. Tapi kalau kalian lihat desainnya ini build quality-nya oke banget dimana untuk bagian bodinya itu disini ada perpaduan antara aluminium dengan seri 6061. Untuk sistem pengunci ini juga agak unik. Ini kalau kalian tekan di bagian belakang material plastik ini yang di bagian depannya akan lepas. Nah sebenarnya material plastik inilah yang ditempel ke bagian handphone. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone ini ditempel ke handphone kalian. Kalau sayang ditempel ke handphone itu bisa handphone kalian dipasangin casing dulu baru si penguncinya ini ditempel di casing handphone-nya. Nah inilah yang gue pake di handphone gue. Si X-Guard ini udah ngeluarin casing-nya ini cuman sudah built-in si penguncinya di bagian belakang si casing-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau dipasang. Klak Nah mau dilepas tinggal ditekan belakangnya sedikit set diputer lagi lepas. Mau landscape juga bisa nah tuh landscape jadinya. Paling simple udah desainnya simple dan aplikasinya juga gampang. Aksesorisnya sendiri juga tersedia banyak ya mulai dari yang seperti ini ini kalau kalian lihat ini khusus untuk klem bagian bawahnya ya ini klem untuk di setang motor atau yang ini gue juga pake yang untuk di spion jadi kalau di spion ini dia ada lobang yang simple sih jadi nanti tinggal di baut barengan sama baut kaca spion aja. Selain itu ada juga 3-axis dumpernya cuy. Nah jadi ini udah dipasangin damper tambahan buat kalau misalnya kalian pake motor-motor besar sese besar gitu getaran setangnya agak kuat pake ini jadi dia bisa lebih mengurangi getaran lagi di motor gitu ya cuy. Untuk variasi angle-nya juga cukup banyak karena ini bisa di setel misalnya ini dipasang di setang ya ini bisa diputar ke kiri ke kanan terus naik turun gini maju mundur depan belakang gak bisa cuman kiri kanan aja sama apa istilahnya tilt up tilt down gitu ya. Bagaimana dengan kualitasnya ketika dipasang di motor apakah holder ini getar atau tidak kemarin gue udah tes dan kalian bisa lihat sendiri ini dia footage-nya ternyata cukup halus walaupun ada getaran-getaran sedikit ya karena kameranya juga ini gak pake stabilizer jadi ada getaran sedikit tapi mengingat dengan desain yang sesimpel ini menurut gue masih cukup oke banget ya. Barangnya yang cukup oke bukan berarti si X-Guard ini gak punya kelemahan cuy. Kelemahan ini ada beberapa ya yang udah gue catat ya. Yang pertama adalah apalagi kalau bukan harganya yang mehong sederah-sederah seperti ini aja ini harganya 1,1 juta termasuk ini aksesorisnya banyak betul kalau misalnya kayak gue kalian bisa beli casing handphonenya harganya casingnya ini sekitar 600 ribu ininya kalau gak salah 200 ribuan terus dampernya kalau misalnya kalian mau nambah lagi itu harganya gue ngapal 300 ribu tapi menurut gue oke lah tergantung dari kalian kalau kalian suka yang simple X-Guard ini oke. Oke abis X-Guard ini ada satu produk lagi yang menurut gue cukup gokil langsung aja kalian lihat ini dia produknya ini dia namanya Osopro Lobster ini kalau di toko online harganya sekitar 880 ribu rupiah kelebihan dari Osopro ini dia selain berbahan dasar plastik di bagian depannya ini di bagian belakang ini bracket ini juga berbahan aluminium jadi rigid dan ball headnya ini istilahnya gue ball head ini ada dua di depan dan di belakang jadi bisa bikin sifon holder ini gaya bebas gitu cuy lo mau ke bawah mau ke atas mau serong kiri serong kanan diagonal vertikal itu semua bisa diatur dan serunya lagi ketika kalian beli Osopro ini udah dikasih bracket untuk disetang dan disepion untuk kenyamanan si pengendara juga ya ketika pakai sifon holder ini ini sudah dilengkapi dengan 4 titik peredang atau karet peredang yang bulat-bulat ini ya ini untuk meredam getaran dari si handphonenya itu sendiri karena ini cukup main loh kalau kalian lihat ya tuh ini main bener-bener gak cuman tuh gak cuman kaleng-kaleng ini cuy nah untuk aplikasi ke handphonenya sendiri ini di bagian atasnya bisa ditarik ini cuy ya dan di bagian samping ini juga sebenarnya bisa dibikin lebih lebar cuman harus pakai sistem baut jadi agak ribet ya nah ini ada baut mesti dilonggarin dulu pakai kunci kembang disesuaikan dengan lebar handphonenya baru dikencengin lagi dan ini yang gak ada di phone holder lain yaitu udah built-in untuk action cam jadi kalau misalnya buat touring di depan itu ada posisi handphone kalian bisa ngeliat peta di belakang itu kalian bisa langsung pasangin action cam kalian gitu ya jadi udah lengkap ada di satu phone holder ini ya sekarang gue coba mau pasang handphonenya pakai sarung tangan ya ini gue langsung mau pasang gak terlalu surut dan ini cuman yaudah gini aja gitu gak ada yang mesti dikencengin lagi karena dia sistemnya juga udah pakai pegas di atasnya untuk yang sebelah kanan gak kena tombol volume bagian bawah ya gak tau sih karena beda-beda ya tapi ini bisa sambil ngecas juga dan sebelah kirinya untuk ngelock handphonenya juga masih aman juga gak kena si bagian sampingnya bagaimana dengan pengetesan phone holder ini di motor kalau kalian liat ini dia footage-nya ternyata ya dengan adanya si karet peredam di bagian belakang casingnya itu bikin si handphone itu getarannya mungkin adalah getaran ketika jalanan rusak tapi kalau jalannya lagi normal-normal aja itu footage-nya kalau kalian liat terlihat smooth dan handphonenya sendiri ketika gue pakai gitu ya cukup nyaman gitu walaupun fiturnya melimpah bukan berarti si Oso Pro ini gak punya kekurangan menurut gue ada satu kekurangan dari Oso Pro ini yaitu adalah dimensinya yang besar sekali ya selera sih sebenarnya ya kalau gue sendiri gue gak suka phone holder yang terlalu besar juga karena kayak mencolok banget gitu juga tapi mungkin disini temen-temen juga ada yang suka justru yang gede-gede gitu ya karena mungkin kelihatan kayak taktikal nah kalau boleh gue saran sebenarnya model-model phone holder gini cocok banget buat kalian penyuka touring gitu cuy karena emang masuk aja tuh sama style motor-motor adventure atau motor-motor touring kayak misalnya di BMW GS gitu ya ya itu dia 4 phone holder yang udah gue review buat ke kalian kesimpulannya dari gue sendiri adalah ya sebenarnya gak ada yang bagus gak ada yang jelek kalian tinggal pilih phone holder sesuai dengan kebutuhan kalian kalau kalian mau sekali beli phone holder fitur udah banyak gitu ya gak perlu nambah-nambah lagi gue rasa untuk Oso Pro Lobster itu sangat cocok buat kalian harganya juga gak terlalu mahal lah ya sekitar 880 ribuan gak nyampe 1 juta kalau kalian suka yang tampilannya simple banget kalian bisa pilih X-Guard dengan harga 1,1 juta rupiah kalau kalian pengen yang di tengah-tengah aja secara tampilannya juga udah proper safety-nya juga udah dapet kalian bisa pilih shot yang harganya 400 ribuan dan yang terakhir kalau budget kalian minim banget tapi kalian pengen punya phone holder mungkin untuk bisa ngeliat map atau GPS gitu ya gak ada salahnya juga kalau kalian pilih yang no brand yang gak ada merek yang harganya cuma 75 ribuan oke gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini next episode gue akan ngebahas sesuai juga dengan permintaan temen-temen di kolom komen yang di episode kemarin udah gue liat ya yaitu helm nah temen gue masih ngerahasiain nih helm apa yang bakal gue review atau gue komparasi ya apakah helm half-face full-face nantiin aja episode review barang berikutnya jangan lupa juga untuk subscribe supaya gue tetap semangat bikin video soal motor custom oke sementara itu langsung aja videonya gue tutup seperti biasa gue ateng cabut sub indo by broth3rmax